nah ini oke aman walaupun ada goresan buah jatuh tapi ini emang gak ada goresan kameramani ya pun Tuhan maha pengampun tapi asfal gak memberimu ampun bisa kalian lihat ini sakitnya luka gak seberapa tapi sakitnya ngeliat ini ke garis nge-aduh nyesek gue tambah ini lagi gue ya asfalnya yang habis asfalnya sampe ngelupas yo hello bye berjumpa lagi dengan saya Ndifran spesiat nah oke buat jadi pada video kali ini kita akan ngereview si berti karena kemarin di tok tok itu videonya sempat viral sampai 4 juta views waduh karena tampil beda lain daripada yang lainnya bit dibuat seperti itu sehingga banyak yang request untuk spill review detailnya dan tanya apakah clearnya ini kalau kena asfal dibuat jatuh bisa lecet atau tidak makanya kita buatkan videonya saat ini berhubung ya kebetulan banget sih berti kemarin dan habis buat crash boy kira-kira seperti apa modifikasi si berti ini tapi sebelum lanjutkan videonya jika kalian suka dengan dunia modifikasi jatuh 2 dan sering nonton video ini serta belum subscribe silahkan klik subscribe di bawah ini dan nyalakan loncengnya agar berendamu deponi dengan motor-motor keren boy nah oke boy seperti biasa jika video ini capai seribu like dalam waktu satu jam maka givetnya akan otomatis aktif yaitu sebuah sarung jok model kasar jrp ararat taiwan seperti ini untuk tiga orang yang beruntung cara mengikutinya kalau givetnya sudah aktif gampang banget kalian tinggalkan komentar di video ini beserta nama instagram kalian karena pemenangannya akan diacak dan diumumkan via story instagram boy semoga kalian menjadi salah tiga orang yang beruntung nah oke boy jadi pada video kali ini kita akan mulai untuk nge-review ini si beat namanya BRT yaitu singkatan dari beat rada sporty jadi untuk beat ini konsep modifikasinya kemarin sempat viral di tok tok karena konsepnya lain daripada yang lain dan beda dari yang biasanya boy yaitu kita mengusung tema modifikasi disini ala ala san moristel dan waduh kemarin banyak yang sempat gimana ya kayak beradu argumentasi bahwa konsep modifikasi san moristel itu bukan konsep modifikasi namun itu cuma kegiatan boy jadi untuk san moristel ini adalah sebuah konsep terbaru karena launching tahun 2000 Juni di manado tepatnya yaitu saat kontes MFR dan yang bilang san moristel itu bukan modifikasi kita punya regulasinya boy jadi buat kalian yang ingin coba cek regulasinya bisa nanti link di deskripsi kita kasih linknya dan untuk gambaran san moristel konsepnya kurang lebih regulasinya seperti ini jadi untuk konsep san moristel ini termasuk modifikasi yang masih baru dan peminatnya wow sangat lumayan banget boy karena konsep modifikasinya itu termasuk simple, elegan dan bisa dibilang ala ala mengedon gitu nah untuk beat si Berti ini kemarin itu kita modifikasinya gak langsung set ini jadi boy ini kemarin perdananya adalah kita modif dengan konsep baby look yaitu tahun 2020 akhir sudah puji Tuhan bisa membawa pulang hasil juara satu baby look warna biru yang namanya mini aqua racing dan untuk konsep baby look kita sudah ganti konsep lebih dari 3 kali ya konsep yang terakhir ini yaitu san moristel untuk beat ini adalah beat street tahun 2018 yang kita modifikasi dengan tampilan ya sederhana seperti ini namun ya puji Tuhan kemarin bisa bawa pulang hasil yang sangat gak nyangka gak diruduga karena kemarin itu perdana kita mengikuti kontes kategori san moristel boy oke boy jadi untuk yang pertama akan kita nge-review pada si Berti ini kemarin kan habis crash sebenarnya disini ada jalur stang cuma karena ini jalur stangnya gak ada dan banyak kemarin yang bertanya apakah clear jahat atau clear gaib itu kalau kena aspas bisa lecet atau enggak ya jawabannya disini boy ini kemarin si Berti habis crash jadi ya kebetulan sekali ada jawabannya boy oke jadi untuk pertama kita mulai review dari kokpit atas aja kali ya untuk kokpit atas disini kita memakai stang RZR original Yamaha racer stangnya ada jamnya bisa kalian lihat ini jam kita buat konten jam 5 lewat hampir setengah 6 boy manisnya boy pro volt full gold seperti ini untuk spion biasanya kan di atas ini nah ini lain boy ini kan mereka itu pakai spion jalu atau spion stang nah disini kita tampil beda boy kemarin spionnya kita pasang di bagian ujung gas kiri kanan atau disamping saklar boy nah untuk lain kan spion bar end di spion disini ya di jalu ujung sini ini kita cari inovasi di bagian bawah seperti ini boy ini termasuk jadi gimana ya jadi inovasi mungkin saat kontes kemarin sehingga bisa memikat juri boy soalnya kalau kontes itu yang pertama selain keserasian inovasi juga sangat penting boy kalau menurut aku pribadi spion dibawah seperti ini lebih enak daripada yang di ujung stang boy nah kalau ini masalahnya gampang tinggal PNP ke ujung gas atau disamping saklar kiri dan kanan dan untuk bagian saklar kita masih pakai cabutan buat kontes dulu ini saklar hornwheel sebenarnya pakai yang fix and old lebih simple cuma kemarin gak sempat jadi kiri kanan pakai model domino bekas baby look kemarin boy untuk saklarnya kurang lebih sama dan untuk bagian pengereman ini yang sakit ya buat crash dengan berti dan waduh walaupun harganya mahal tapi kalau namanya buat crash ya ini ini sakitnya luka gak seberapa tapi sakitnya ngeliat ini ke garis aduh nyesek boy tambah ini lagi boy ya nah ini wah pokoknya ya gimana lah gak apa-apa lah yang penting ini kemarin sudah sempat buat kontes untuk nanti kontes berikut kayaknya kita akan ganti tapi yang low budget aja yang KTC mungkin supaya serasi dengan yang lainnya boy ini untuk projek yang fiction selanjutnya fiction adalah layerex mungkin boy oke untuk sebagian speedo disini covernya juga sama kan bit street gak ada headlampnya disini kita cuma karbon dengan model water transfer printing dan kabel gas pontan pakai model serat untuk gas pontan juga sama boy disini gas pontannya sangat enak ringan banget bisa kalian lihat nah cukup enak karena kita pakai setting anu di dalamnya sini untuk kepit atasnya tampilannya seperti ini kemudian kita turun boy nah untuk bagian depan disini kita memakai plat nomor kecil yang di custom hologram ini walaupun kita mengganti kontes kenapa kita pakai plat nomor yang pertama menyusahkan dengan regulasi yaitu modifikasi yang safety rating plat nomor depan ataupun belakang wajib ada makanya kita pasang plat nomor disini cuma plat nomornya yang model kecil dan tulisannya disini hologram boy kemudian kita turun untuk bagian lampu depan lampu depan kita memakai lampu proyektor HD BMW yang ukuran 2,5 inci yang kita custom agar bisa PNP dengan headlamp bit ini kemudian untuk reflektor dalamnya itu sudah kita smoke warna hitam untuk biaya modifikasi lampu seperti ini termasuk terjangkau yaitu cuma kisaran di 85 ribu rupiah kalau untuk yang atas disini cuma kisaran di 500 ribu rupiah pokoknya terjangkau bagi yang nggak paham dan cukup menguras bagi yang paham soalnya tampilannya ini cuma sederhana banget boy untuk kemanis disini kita pakai winglet ini PNP untuk bit street dan terbuat dari fiber sehingga ini buat harian itu nggak ngeleng-ngeleng boy ini termasuk kuat dan masangnya gampang banget untuk bagian kaki bawah nah untuk kaki kaki bawah kameramen bisa lihat disini kita memakai suspensi KTC model tabung di depan dan untuk kemanis finishing kita pakai ini pengancing baut dan baut-bautnya disini warna merah nah untuk ini kita pakai mata kucing ini mata kucing itu kalau nggak salah kemarin punya sepeda yang dilem nah kita rakit gitu boy nah oke untuk suspensi kurang lebih seperti ini samping kanan dan untuk samping kiri bisa kalian lihat juga sama cuma bedanya disini kan ada piringan cakram piringan cakram kita memakai piringan model KTC kurang 260 untuk kaliber juga sama memakai kaliber KTC model 2 piston untuk selang rem menggunakan selang rem model suite yang bisa dicabut-cabut ini ini lebih praktis lah sekaligus dengan finishing-finishing baut-baut warna gold boy untuk bagian roda kita disini memakai velg yang pernah jaya pada masanya yaitu model power soon palang warna hitam ada palangnya disini warna merah disini ada sekitar 9 palang ya serta untuk ban kita memakai ban diablo rosso sport dengan ukuran 90x80 untuk velg 14 kemudian kita mundur ke bagian tengah yaitu untuk jok ini jok model standar yang kita papas dan pakai kulit jok kasar model natong seperti ini untuk papas ini juga kemarin cuma papas iseng-iseng sendiri ini bekas kecing tergaris-garis disini ya nah sebenarnya kalau saya mau restyle itu joknya lebih bagus kalau tampilannya itu model standar cuma pakai kulit kasar namun kemarin kita kan cuma iseng-iseng tapi ternyata bisa bawa pulang hasil untuk behel kita masih pakai behel bawaan waktu modif konsep baby look yaitu behel Malaysia yang di belakangnya sini ada lampunya nah itu lampunya bisa nyala saat direm untuk bagian tengahnya kurang lebih seperti itu kemudian kita ke belakang lanjut ke bagian sebelah kiri untuk sebelah kiri disini ya terbilang masih terlihat sederhana yaitu bagian tutup filter udaranya kita sudah ganti dengan yang memakai ini veloskop warna hitam di dalamnya ada jaring-jaring ini fungsinya supaya untuk supan udaranya makin banyak kemudian untuk ini CVT kita juga sudah powder coating warna hitam dengan tulisan honda warna merah sekalian untuk finishing dan pemanis disini kita pakai baut full pro box dengan kickstarter chrome standar kiri chrome dan ini yang tambahannya yaitu kita sudah pakai hugger atau bisa dibilang sparkboard kolongnya untuk sparkboard kolong ini juga PNP bisa untuk semua motor kurang lebih seperti ini untuk bagian yang bawahnya oke selanjutnya untuk suspensi belakang disini aku mempercayakan pakai KTC juga KTC extreme yang bisa di setel riburnya dan kliknya disini fungsi semua untuk perbedaan kita pakai suspensi KTC original depan dan belakang itu dibandingkan dengan varas yang lainnya memang perbedaannya sangat jauh apalagi kalau motor digunakan untuk harian yang jalannya tidak rata untuk perjalanan jauh itu lebih enak kalau kita menggunakan ini harganya cukup terjangkau yaitu untuk belakang ini kisaran 1 juta sudah dengan ongkir dan untuk yang suspensi depan sana kisaran 1,6 juta itu belum termasuk kalipernya untuk suspensi belakang disini warnanya warna grey kemudian untuk ini ban ban kita juga sama memakai velg power sun bisa kalian lihat kalau dari samping sebelah kiri warnanya hitam dari sebelah kanan warnanya itu ada palangnya merah seperti yang sebelah bisa kalian lihat disini nah ada palang-palangnya merah cuma kemarin ini sayangnya habis kresi berti jadi banyak yang sudah lecet untuk ban juga sama kita pakai ban pirelli diablo rosso sport ukuran 100 per 80 Rp950.000 sudah termasuk ongkirnya untuk finishing baut juga baut pro bolt oke untuk ban kurang lebih seperti itu kipas model transparan dalamnya juga warna merah candy supaya serasi dengan velg dan poli pakai seperti ini dan pemanis full baut pro bolt oke untuk silindernya kita copy detona dan leddenya kita pakai SX perform yang model blue moon cuma karena habis kres ini lecet baru keluar kontes nah ini kemarin habis kres lecet untung bodi belakang enggak apa apa ya pak bornya sudah kita lepas kita sudah pakai undertale bisa kalian lihat ini undertale ini pnp untuk bitstreet harganya enggak salah kemarin kisaran 250 ribuan undertale dan kalau buka kunci joknya disini nah untuk dalamnya juga masih sama dengan baby look kemarin ini cuma karbon dan sini full ball propol dan tak lupa pemanis tanky nya buat warna merah supaya serasi dengan yang lainnya kurang lebih seperti itu bagian dalamnya dan untuk undertale ini juga pnp untuk bodi warnanya seperti ini kita memakai emblem tulisan bit ini cuma emblem krum ya cuma stiker doang yang penting ada tertulis bit kalau polosan malah kurang greget aja dilihat untuk variasi tidak terlalu banyak cuma inovasinya seperti spion tempat lain dan ini diffusor nya kita pakai diffuser punya nmax yang kita rakit agar pnp untuk bit ini tidak cuma tampilan doang tapi ada fungsinya untuk meninginkan mesin karena berarti punya penyakit tersendiri kalau panas cepat mati jadi semenjak pakai ini lebih aman ini harganya kisaran kemarin lupa kalau berapa yang jelas itu punya seperti itulah untuk varasi-varasi yang terpasang di BRT cukup sederhana semuanya tidak ada yang terlalu wow yang penting terlihat serasi perpaduan warnanya tidak usah terlalu hitam dan merah warnanya agak enak dilihat kemudian untuk body kemarin banyak yang tanya body pakai clear jahat katanya kalau dianuk kunci seperti ini kameramen bisa lihat kena kunci seperti ini dia tidak ada lecet sama sekali walaupun di garis-garis juga nah ini aman tahan goresan karena kita pakai clear jahat nah oke jadi disini untuk clear jahat itu termasuk clear goib yang banyak yang mengidamkan katanya mahal padahal tidak terlalu mahal amat harganya kalau untuk bit ini beli clear doang kisaran 300.000 link ada di deskripsi itu langsung pesan dari Bali ini bukan endorse cuma berbagi saja supaya kalian minat bisa cobain dan clear jahat ini memang katanya keras jadi bisa kalian lihat walaupun kena kunci walaupun depan juga ini aman tidak ada goresan juga ini aman walaupun ada goresan buat jatuh tapi ini tidak ada goresan oke jadi clear memang segitu termasuk keras dan jahat banget tapi ada yang tanya apakah kalau jatuh di aspal clear bisa kegores atau enggak nah ini bos filosofinya aja walaupun Tuhan maha pengampun tapi aspal gak memberimu ampun bisa kalian lihat ini bagian sparkboard nah kita crash di bercik kemarin ini boy catnya ngelupas sampai tinggal ini bodi dalamnya udah kelihatan untuk clear masih enak sebenarnya gini tapi ya ini clear tetap ngupas ini yang burat kecil ini clear nah cuma ini kita sengaja gak konforn untuk yang bodi samping samping kanan kemarin ada lecet lecet cuma kita konforn hilang samping kanan sini juga hilang karena gak terlalu parah cuma yang sparkboard depan sana bisa kalian lihat nah ini jadi sekarang kalian tau jawabannya kan kalau clear jahat itu dibuat crash buat gas di aspal besar atau enggak ya jawabannya seperti itu dia menyakitkan ini untuk warna kita pakai warna grey copy ke alala honda brio gitu dan ya seperti aku bilang tadi ngejetnya disini cuma jet biasa cuma clear yang kita menggunakan clear jahat oke jadi kurang lebih seperti itu untuk part kresoris modifikasi yang terpasang pada berti ini terlalu memang paham cukup serena banget apalagi belakang ini kita cuma smoke warna hitam seperti yang kaca depan tadi oh iya ini plat nomernya tadi kita ada loh belakang karena safety riding nah plat nomernya kita taruh di bawah sini untuk kontes itu yang penting ada plat nomernya terpasang untuk penempatannya juga kita cari yang lain daripada yang lainnya boy kemudian untuk tampilan yang besar-besar seperti itu cuma untuk yang modifikasi si Berti ini detailingnya cukup tidak diragukan apalagi mantan baby look seperti kabel-kabel bisa kalian lihat kita modif gak cuma luar tapi detail sampai dalam-dalam seperti ini untuk selang bensin selang ini juga kita pakai model serat seperti ini boy nah untuk Berti jadi untuk detailing jangan diragukan lagi katanya ban Pirelli diablurususport ini sangat lengket di aspal dan kita akan coba spin kira-kira nanti sampai ngasap apakah benar lengket atau tidak yuk kita mulai katanya ban Pirelli diablurususport itu sangat ngerekat banget kita coba panasin ternyata bisa enak banget oke bannya lengket banget teksturnya boy jadi ban Pirelli diablurususport ini memang tekstur lengketnya dapat banget apalagi saat panas boy wow cukup sesuai dengan harga pantasan enak buat harian untuk dari bannya sini memang joss lah lah kok malah aspalnya yang habis aspalnya yang habis aspalnya yang habis ini gimana ini masa bannya lebih kuat dari aspal boy aspalnya sampai dekuk ya wow luar biasa banget ini ban Pirelli diablurususport ini boy aspalnya sampai ngelupas aspalnya ikut bom gimana pie nah oke kurang lebih seperti itu untuk partak kisoris yang terpasang di berty ini dan modifikasi modifikasinya untuk total langgaran ini kemarin kurang lebih di angka kisaran 15 jutaan ke atas itu cuma konsep yang saat ini untuk baut doang itu terbilang cabutan dari baby look itu bautnya kisaran 5 jutaan full set sampai dalamnya yang gold seperti ini boy oke kurang lebih seperti itu untuk video review kita kali ini dan si bertinya juga seperti ini habis kita buat crash kemarin ya seperti jalur setang patah bodi lecet dan master rem juga lecet cuma itu sih yang lainnya untung bisa di kompon hilang dan mungkin sampai dulu untuk video review kita jika kalian suka video ini jangan lupa klik like dan klik subscribe saya nyalakan loncengnya agar brandamu dipilih dengan motor-motor keren sampai bertemu di video selanjutnya see you and goodbye selamat Sub indo by broth3rmax